Tersangka kasus suap, Jaksa Subri mengaku menerima suap terkait perkara kasus tanah. Meski awalnya mengelak, mantan Kepala Kejaksaan Negeri Perayaan Nusa Tenggara Barat itu akhirnya terbukti menerima suap sebesar 8.200 dolar Amerika atau 100 juta rupiah. Tersangka Subri dihadirkan pengadilan tindak pidana korupsi Mataram sebagai saksi untuk terdakwa Lusita Anirazak yang menyuapnya di Hotel Hodein di kawasan Pantai Senggigi Nusa Tenggara Barat 14 Desember lalu. Meski sebelumnya membantah menerima suap, Subri akhirnya mengakui menerima suap setelah tim Jaksa Penuntut Umum menunjukkan sejumlah bukti yaitu dompet, uang tunai pecahan dolar Amerika dan rupiah serta rekaman perbincangan Subri dengan Lusita. Mantan Kepala Kejaksaan Negeri Perayaan Nusa Tenggara Barat ini sampai sekarang masih berstatus tersangka kasus suap, penyelesaian kasus sengketa lahan antara Bambang Soeharto dengan Sudiarto alias Along di kawasan wisata Selong Belanak, Lombok Tengah. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.